Puluhan ibu-ibu datangi kantor KPU di Cianjur untuk mendukung pengawasan kinerja KPU dalam Pilkada Sentak 2015. Sementara di Kabupaten Tanah Karo, Pan Waslu akan menertibkan sejumlah alat peragak kampanye yang melanggar peraturan. Puluhan kaum ibu di Cianjur, Jawa Barat mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur. Bukan mengutarakan kekecewaan, para kaum ibu ini justru memberi dukungan kepada KPU agar bekerja maksimal dalam menyelenggarakan pilkada tahun ini. Para kaum ibu berjanji akan ikut mengawasi kinerja KPU agar tercipta pemilu berkualitas, jujur dan adil. Pasalnya Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerawanan tinggi dalam pelaksanaan pemilu. Apa yang mereka sampaikan kita terima dan ini mudah-mudahan dijadikan pedoman karena ini salah satu bentuk keperdulian masyarakat terhadap KPU supaya kualitas kinerja KPU lebih ditingkatkan. Sementara di Kabupaten Tanah Karu, Sumatera Utara, sejumlah ruas jalan utama dipenuhi alat peraga kampanye dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Melihat banyaknya calon peserta pilkada ini, Pan Waslu akan segera menertibkan alat peraga kampanye tersebut. Hingga saat ini pihak KPU daerah Karu belum mengesahkan lokasi pemasangan balihu ataupun spanduk. Pihak Pan Waslu Tanah Karu telah memberikan surat kepada para pasangan calon bupati untuk membersihkan balihu dan spanduk ilegal yang kini memenuhi jalan di Tanah Karu. Sesuai dengan kewenangannya, telah merekomendasikan kepada pemerintah Kabupaten Karu, CQ, Kepala Satpol PP Kabupaten Karu untuk dilakukan pembersihan. Banyaknya balihu dan poster-poster yang bertempelan di seluruh jalan kota Brastagi hingga ke kota Kabanjahe menuai protes dari masyarakat. Belum masa kampanye aja udah masang balihu di mana-mana, juga menurut pusat atau kota juga saya lihat ya. Tapi apakah ada untuk masalah ini, apakah ada alternatif lain. Pasangan calon bupati dan wakil bupati akan diperkenankan memasang alat peraga kampanye jika KPUD telah mengesahkan lokasi untuk pemasangan alat peraga kampanye. Mugi Satria, Yonos Yaputra, Laporkan Tuknet.